Setelah puji dan syukur kita panjatkan Karena hari ini kita masih bisa memuji Tuhan Dan merasakan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita Kita akan memujikan satu lagu yang menegupkan kita Bahwa kita punya Tuhan yang senantiasa menjadi gembala kita Dalam sukat-suka kehidupan kita Tuhan kau gembala kami Tuhan kau gembala kami Tuntun kami dombamu Bila kami menikmati Ikhmat pengurbananmu Tuhan Yesus juru selamat Kami ini milikku Tuhan Yesus juru selamat Kami ini milikku Kau pengawal yang setia Kawan hidup terdekat Jauhkan kami dari dosa Panggil pulang yang seta Tuhan Yesus juru selamat Kami mohon beri berkah Tuhan Yesus juru selamat Kami mohon beri berkah Tuhan Yesus juru selamat Selamat pagi semuanya Salam Selamat pagi kita bisa bertemu lagi Di pagi hari ini Mari kita bersatu di dalam doa Tuhan Bapak kami yang berkata Di gereja surga yang mulia Terima kasih ya Tuhan Pagi ini kami boleh bertemu kembali Kepadamu Bisa memohon memajakkan doa Berucap syukur di hadiratmu Bersama teman-teman kami Sahabat kami, saudara kami Semua di pagi hari ini Terima kasih ya Tuhan Kami boleh merasakan Hidup kami, nafas kami Sehingga menikmati dunia ini Bersama-sama dengan teman-teman yang lain Bilihlah kami selalu Kesehatan, kebugaran Jasmani maupun pagi Sehingga semuanya akan berjalan Sesuai dengan nafas kami Cicak kami Tapak kami Bimbing kami ya Tuhan Dalam perjalanan pagi ini Hingga Tengah hari Dan sampai Tengah malam kami Terdiri kembali Bila kami Kekuatan Semangat Kesehatan Jasmani dan rohani Sehingga Kami Boleh Berkenang kembali Di dalam kehidupan ini Untuk menguji Menguji Bimbing kami Tuntun kami Arahkan kami Sehingga Perbuatan kami Langkah kami Akan sesuai Dengan petunjuk Dan firman Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa Dan ucap syukur Haleluya Amin Amin Tuhan Langsung aja ya Bu Ya Mari kita Sama-sama Sahabatku Bapak Ibu Semuanya Gak ada Bapaknya Ibu semuanya Pada hari Untuk bersatu Kembali Di dalam Persekutuan Doa Pada Pagi hari ini Saya akan Membajakan Firman Di dalam Lukas Sepuluh Mari kita Lihat Lukas Sepuluh Ayatnya yang Dua puluh satu Sampai Dua puluh empat Luka Sepuluh Ayat dua puluh satu Sampai dua puluh empat Biar Ibu Yayut yang membacakannya Mari Ibu Yayut Pada waktu itu juga Bergembialah Yesus dalam roh kudus Dan berkata Aku bersyukur Kepadamu Bapak Tuhan Langit dan Bumi Karena Semuanya itu Engkau sembunyikan Bagi orang bijak Dan orang pandai Tetapi Engkau nyatakan Kepada orang Ketua Bapak Itulah yang Berkenan Kepadamu Semua Telah Diserahkan Kepadaku Oleh Bapakku Dan tidak ada Seorang pun yang tahu Siapakah Anak selain Bapak Dan Siapakah Bapak selain anak Dan Orang yang kepadanya Anak itu Berkenan Berkenan Menyatakan hal itu Sesudah itu Berpalinglah Yesus kepada Murid-muridnya Tersendiri Dan berkata Berbahagialah Mata yang melihat Apa yang kamu lihat Karena Aku berkata Kepada kamu Banyak Nabi Dan Raja Tidak ingin melihat Apa yang kamu lihat Tetapi Tidak melihatnya Dan ingin mendengar Apa yang kamu dengar Tetapi Tidak mendengarnya Terima kasih Bu Yayu Dalam membacakannya Dalam Lukas Yang Kesepuluh Ayatnya Yang 21 Sampai Ke 24 Membaca Dan Mendengar Firman Tuhan Yang Telah dibacakan Tadi Apakah sudah Dimengerti Mari kita lihat Dalam Kehidupan Kita Hari Demi hari Bagaimana Kita Mengenai Tuhan Yesus Allah Bapak Dan Tuhan Itu sendiri Mari Melihat Setiap Kata Dalam Kita Berdoa Selalu Disebutkan Dalam Nama Bapak Dalam Nama Tuhan Yesus Itu Selalu Disebutkan Mari kita Ulas di Ayat 21 Pada Waktu itu Juga Bergembiralah Yesus Dalam Roh Kudus Dan Berkata Aku Bersyukur Kepadamu Tuhan Bapak Tuhan Langit Dan Bumi Karena semua Itu Engkau Sembunyikan Bagi orang bijak Dan orang pandai Tetapi Engkau Nyatakan Kepada orang Kecil Ya Bapak Itulah Itulah Yang Kepadamu Jadi Berita Apa yang Diteritakan Itu Seperti Kelahiran Tuhan Yesus Sangat sederah Di tempat yang Orang-orang kecil Melengar Bahkan Raja-raja Orang yang Terkenal Dan sebagainya Tidak Menengarkan Tetapi Dengan Datang Ketempat Yang Kecil Semua Telah Diserahkan Kepadaku Oleh Bapaku Dan Tidak ada Seorangpun yang Tahu Siapa Anak Selain Bapak Dan Siapakah Bapak Selain Anak Dan Orang yang Kepadanya Itu Berkenan Menyenangkan Itu Sudah Itu Berpalinglah Tuhan Yesus Kepada murid-muridnya Secara Saya berkata Berbahagialah Mata Yang melihat Apa yang Kamu lihat Jadi Waktu itu Tuhan Yesus Menyatakan Bahagialah Kepada Murid-muridnya Apa yang Kamu lihat Sekarang ini Karena Aku berkata kepada kamu Banyak Nabi Dan Raja Ingin melihat Yang kamu lihat Saat ini Lihat Tetapi Tidak melihat Dan Dan Ingin mendengar Apa yang Kamu dengar Tetapi Tidak Mendengarkannya Nah ini Sayangkan Dalam kehidupan Kita sehari-hari Banyak orang Yang Mendengar Nama Tuhan Tetapi Dia Tidak bisa Mendengarkan Siapa Itu Tuhan Yesus Dia Tidak bisa Melihatnya Siapa Tuhan Yesus Tidak Kadang-kadang Dia Cuek Dan Malah Menyalahi Aturannya Menyalahin Apa yang Ada Merah Dikatakan Putih-putih Karena Dia tidak Mau Mengerti Apa Siapa Tuhan Ini Saya Akan Lebih Mengulas lagi Saya Akan Membacakan Yang Lebih dijelaskan lagi Di dalam Matius Sebelas Ayat Yang 25 Sampai 27 Mari kita Lihat ya 25 Aku Bersyukur Kepadamu Bapak Tuhan Langit Dan Bumi Karena Semua itu Engkau Sembunyikan Bagi orang Bijak Dan orang Pandai Tetapi Engkau Nyatakan Kepada orang Kecil Lebih jelas Orang bijak Dan orang Pandai Mereka Nama Tuhan Disbunyikan Tetapi Kepada orang Kecil Ya Bapak Itulah yang Berkenan Ayat 26 Ya Bapak Itulah yang Berkenan Kepadamu Semua Telah Diserahkan Kepadaku Oleh Bapakku Jadi Semua Apa yang ini Menyatakan Tuhan Kepada Tuhan Yesus Dan tidak Seorang pun Mengenal Anak Selain Bapak Sama Di dalam Kitab Lukas Tadi Tidak Seorang pun Mengenal Bapak Selain anak Dan Orang Yang kepadanya Anak itu Berkenan Berkenan Menyatakannya Itu Lebih jelas lagi Akan ke Lagi Mari kita baca di Matius 13 16 dan Matius 13 16 17 Itu akan Lebih jelas Tetapi Yang ke 16 Berbahagia Matamu Karena Melihat Dan Telingamu Karena Mendengar Berbahagia Kita-kita Semuanya Melihat Menengar Apa Itu Tuhan Isis Siapa Tuhan Isis Sebab Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Banyak Nabi Dan Orang Benar Ingin melihatnya Apa yang kamu Lihat Tetapi Tidak Melihatnya Dan Ingin Mendengar Apa yang kamu Dengar Tapi Tidak Mendengarkannya Nah Ini lebih jelas Lagi kan Banyak orang yang Tidak Tidak Mendengarkannya Jelas Bagi kita Betapa pentingnya Bagi kita Mengajarkan Waktu khusus Secara tetap Dan Teratur Sebagaimana Halnya Kita harus Makan Setiap hari Tentu Makan Rohani Jelas Semani Agar kita Tetap sehat Dan tumbuh secara Rohani Hanya Dengan Semakin Mengenal Firman Tuhan Secara Benar Kita Akan Mudah Membedakan yang palsu Dari Yang benar Kita Juga Akan Memerdekakan Sehingga Kita Tidak Akan Mudah Diumbang Ambingkan Berbagai Berbagai Macam Angin Pengajaran Yang merupakan Permainan Pasu Manusia Dalam Kelijikan Mereka Yang Menyesatkan Nah Inilah Yang Di Berkuat Lagi Di Dalam Episus 4 Ayat 14 Sampai 15 Episus 14 Sampai 15 Sehingga Kita Bukan Lagi Anak-anak Yang Diumbang Ambingkan Oleh Rupa Angin Pengajaran Permainan Pasu Manusia Dalam Kelijikan Mereka Yang Menyesatkan Tetapi Dengan Teguh Berpekan Kepada Kebenaran Di Dalam Kasih Kita Bertumbuh Di Dalam segala hal Kearah Dia Kristus Yang Adalah Kepala Terima kasih Tuhan Memberkati Haleluya Amin Saya Kembalikan Ibu Abad Ya Bersyukur Buat Tuhan hari ini Sebagai peneguh Kita Akan Memujikan Satu Langu Gusti Nuntun Lampak Tengah 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 Lampak Seorang Seti Tengah 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih 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 Terima kasih